Salam Persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Lada Laro Kami menyapamu semua dalam Senandu Ucak Salam Dalam Sang Sabda Bacaan Injil dan Renungan hari ini edisi 14 Oktober 2021 Kamis Pekan Biasa ke-28 Disusun oleh Frater Gius Wotan SVD Dan akan dibawakan oleh Frater Arsene Budul SVD Selamat mendengarkan Bacaan diambil dari Injil Lukas Bab 11 Ayat 47-54 Sekali peristiwa Tak kalah duduk makan di rumah orang Farisi Yesus berkata Telah kalah kalian Sebab kalian membangun makam bagi para nabi Padahal nenek moyang mula yang telah membunuh mereka Dengan demikian kalian mengakui bahwa kalian membenarkan perbuatan nenek moyangmu Sebab mereka telah membunuh nabi-nabi itu dan kalian membangun makamnya Sebab itu hikmat Allah berkata Aku akan mengutus kepada mereka nabi-nabi dan rasul-rasul Tetapi separuh dari antara para nabi dan para rasul itu Akan mereka bunuh dan mereka aniaya Maka dari angkatan ini Akan dituntut darah semua nabi Yang telah tertumpah Sejak dunia dijadikan Mulai dari darah Habel Sampai kepada darah Sakaria Yang telah dibunuh Di antara Mesbah Dan rumah Allah Bahkan aku berkata Kepadamu Semuanya itu akan dituntut Dari angkatan ini Celakalah kalian Ayali-alih Taurat Sebab kalian telah mengambil kunci pengetahuan Kalian sendiri tidak masuk ke dalamnya Tetapi orang yang berusaha masuk Kalian halang-halangi Dan setelah Yesus berangkat dari tempat itu Para alih Taurat dan orang Farisi Terus-menerus mengintai Dan membanjirinya Dengan rupa-rupa soal Dengan itu Mereka berusaha memancingnya Supaya mereka dapat menangkapnya Berdasarkan sesuatu Yang diucapkannya Demikianlah Injil Tuhan Terpujilah Kristus Bapak Ibu Saudara-saudari Pencinta sengsabda Yang terkasih Renungan kita hari ini Berjudul Berusaha Untuk jujur Dan terbuka Daripada bertopeng kepalsuan Yesus Dalam bacaan Injil hari ini Menyampaikan kritikannya Tentang sikap Dan cara berpikir Orang Farisi Dan alih Taurat Orang Farisi Dan alih Taurat Berusaha tampil Dengan topeng palsu Menunjukkan Hal-hal Yang dianggap terpuji Di depan banyak orang Tetapi mengunci Rapat-rapat Hal yang benar Di belakang Mereka mempengaruhi Orang-orang Dengan doktrin yang salah Dan keliru Mereka selalu merasa risih Atau tersaingi Apabila kehendak Dan kemauan mereka Dihalangi Bahkan mereka Tidak segan-segan Untuk balas dendam Terhadap orang Yang mengkritik Kemapanan mereka Pencinta Sang Sabda Yang terkasih Seringkali dalam hidup Kita dituntut Untuk berkata Apa adanya Ketika Sebuah masalah Hendak Diklarifikasi Guna Mencari solusi Yang terbaik Jalan satu-satunya Adalah Keterbukaan Dan Kejujuran Tetapi faktanya Sikap jujur Dan terbuka Bisa membuat kita Merasa akan dipojokkan Dipandang rendah Tidak dihargai Dan bahkan Akan dijauhi Oleh orang lain Oleh karena itu Kita lebih memilih Menjaga image Atau merasa benar Demi ego pribadi Dan lebih jauh lagi Dampaknya adalah Kita berusaha Untuk memanipulasinya Yang tidak benar itu Menjadi hal yang benar Atau pembelaan diri Agar bisa Mempengaruhi Orang lain Oleh karena itu Kejujuran Mesti tetap Menjadi pegangan Hidup kita Kejujuran itu Menjadi kunci Menuju hasil Yang optimal Dan membahagiakan Walaupun mungkin Harus melalui Jalan yang berat Kritikan juga Merupakan hal yang penting Agar bisa membuat Kita sadar diri Dan mengevaluasi diri Sehingga Kita dapat melangkah Menuju perbaikan Terus menerus Ya Tuhan Yesus Berilah kami Kekuatan Dan kemampuan Untuk menghidupi Sikap jujur Dan terbuka Dalam menjalani Setiap Lika-liku Hidup kami Amin Sahabat-sahabat Pencinta Sang Sabda Kita baru saja Mendengar Bacaan Injil Dan Renungan Edisi hari ini Sampai jumpa Kembali Pada edisi Berikut Terima kasih Kepada Divisi Kerohanian Website Seminari Tinggi Santu Paulus Deda Lerok Semoga Sang Sabda Menjiwai seluruh Pengalaman hidup kita Hari ini Tuhan Memberkati Kita sekalian Amin Dalam satu hati Deda Lerok Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa